Intro Sebanyak 2.150 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Formasi Tahun Anggaran 2019-2023 resmi dilantik oleh Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardy pada Kamis 18 April 2024. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas dipusatkan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kapuas Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas Dalam kegiatan ini juga sekaligus dilakukan penyerahan surat keputusan atau SK pengangkatan formasi Tahun Anggaran 2023 kepada sebanyak 1.910 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lingkung Pemkap Kapuas Kepada para P3K yang baru dilantik, Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardy berharap mereka segera melaksanakan tugas sesuai dengan tempatnya dengan bersemangat, bersinergi, dan selalu menerapkan disiplin dalam setiap pekerjaan Kami juga berharap dengan tenaga P3K yang baru dilantik hari ini untuk segera melaksanakan tugas sesuai dengan tempat tugasnya masing-masing dengan secara bersemangat, bersinergi, dan menerapkan disiplin di dalam melaksanakan pekerjaan sehingga apa yang sudah menjadi harapan mereka ini bisa terwujud dan yang belum, yang insyaallah tahun ini akan dibuka kembali untuk formasi P3K karena Kabupaten Kapuas itu mendapatkan formasi secara menyeluruh dengan CPNS dan P3K kurang lebih hampir 1.400 lebih dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irvansyah Yayan Wahyudi melaporkan Terima kasih telah menonton!